Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 437. Pak Leo yang terkejut, langsung saja berubah mukanya, kagetnya tak terkira, 10 pengacara terkenal, tiba-tiba mengumumkan diri, menjadi pembela lawannya, cleaning service yang mencemarkan nama baiknya. Dela pun demikian, jadi terheran-heran, wajahnya nampak bingung, sambil melihat Iwan, yang baru disapa Bang Hotman. Begitu halnya para wartawan, jadi heboh semua, ada tim lawyer yang terkenal, menjadi pembela orang takunya. Para wartawan pun sadar, akan Iwan dan Agus, yang kerjanya hanya biasa, takunya apa-apa, hingga banyak di antara mereka. Bertanya-tanya, kenapa Bang Hotman mau membantu, menjadi tim kuasa hukumnya? Dela pun sama, belum mengerti dirinya. Kemudian wartawan pun bertanya, pada Bang Hotman yang di depan, oh ya Bang Hotman kenapa ya? Sampai bersama banyak lawyer di sini, tiba-tiba jadi tim kuasa hukum. Apa Bang Hotman mengenal tersangkanya? Di saat bersamaan itu, para wartawan yang lain, bertanya pula pada Pak Leo, gimana Pak Leo pendapatnya, dari pihak yang Bapak laporkan? Sekarang punya banyak pembela yang terkenal. Sampai Bang Hotman turun tangan. Apa Pak Leo tetap melanjutkan? Perkara ini ke pengadilan, karena rasa gengsi, dan ingin membela diri, tentu saja Pak Leo menutupi. Akan rasa gelisahnya, bahkan dengan sombongnya, Pak Leo malah bilang, loh, emangnya siapa Bang Hotman itu? Apa hanya dia saja yang terkenal? Saya juga punya tim lawyer ternama. Lihat saja pengacara di sekitar saya ini. Mereka sudah banyak pengalaman. Pak Leo berkilah membela diri. Dari pertanyaan wartawan, meski dirinya rada panik, melihat kejadian yang tiba-tiba. Bahkan salah satu pengacaranya, yang bernama Pak Deon, ikut pula bicara, oh ya teman wartawan, berarti itu bagus. Kita dapat lawan yang sepadan. Bukan seperti sebelumnya, yang hanya satu orang perempuan. Tak berpengalaman pula, kalian masukkan berita saja, kita sudah siap menang, melawan pihak Bang Hotman. Waduh-waduh pengacara Pak Leo ini, sudah sangat percaya diri, akan memenangkan perkara, apalagi oknum polisi yang di dalam. Sudah menjadi teman, mau mengabulkan permintaan. Pak Leo yang mendengar itu, jadi semangat lagi, tak khawatir dengan Bang Hotman dan rombongannya. Kemudian, Bang Hotman menghampiri Dela, serta Iwan dan Agus temannya. Bang Hotman menyapa, oh kakak ini rupanya, yang jadi kuasa hukumnya Bro Iwan. Terima kasih sudah membantu. Bang Hotman bicara dengan menghormati. Kemudian beliau melanjutkan, oh ya kalau gitu perkenalkan saya. Bang Hotman menyebut namanya, Dela pun sama, menyebut namanya pula. Kemudian mereka diajak ke depan, ke rekan pengacara yang lainnya. Dan Bang Hotman segera bilang, oh ya kakak Dela, tanpa mengurangi rasa hormat kami, izinkan kita tim 10 lawyer di sini, untuk ikut membantu perkara yang sedang berjalan. Dan kami semua memutuskan, untuk menjadikan kakak Dela ini, sebagai ketua kami, di kasus yang sedang dialami. Oleh Bro Iwan dan temannya, mendengar hal itu, Dela pun sangat terkejut, kagetnya luar biasa, tak percaya sekali dirinya, tak siap pula akan menerima. Dan Dela menjawabnya, hendak akan menolaknya, namun Bang Hotman langsung mengumumkan, di depan banyak wartawan, oh ya rekan-rekan wartawan semua, saya mau memberitahukan, ini perkenalkan lawyer muda, namanya Dela, yang akan jadi tim ketua kami. Dalam menangani perkara ini, seketika itu juga, Dela pun jadi pusat perhatian. Banyak wartawan di situ, langsung mengarahkan kameranya, mereka menjadi penasaran, rupanya Bang Hotman dan rekan-rekannya, sangat menghargai Dela, pengacara yang masih muda, tak seperti Pak Leo dan tim kuasa hukumnya, yang begitu meremehkan orang dengan seenaknya. Kini mereka pun melihat sendiri, Dela yang direndahkan, dikata tak punya pengalaman, malah dipandang oleh Bang Hotman dan rombongannya, Pak Leo serta pengacaranya, seketika itu juga, jadi terkejut semua, pandangan mereka pun berubah, tak menilai Dela seperti sebelumnya, yang melihat orang dari usianya, sedang Dela sendiri, di waktu yang singkat ini, tak kurang hanya beberapa menit, pamornya langsung tinggi, namanya pun melejit, menjadi sorotan, dari banyak wartawan yang di situ, bahkan langsung masuk televisi, di saat yang sama, si Rena yang di rumah, sampai melihat sendiri, terkaget pula dirinya, melihat Dela temannya, yang masuk berita TV, anehnya, untuk kedua kali, Iwan dan Agus temannya, sampai luput lagi, tak menjadi perhatian, tak direkam oleh wartawan, jadinya, Iwan dan Agus sampai detik itu, tak masuk di TV, kemudian Bang Hotman, melanjutkan bicara, oh ya rekan wartawan semuanya, saya mau bertanya, kalau kalian pernah kuliah, atau sekolah, yang mana dari kedua kalimat ini, yang benar, pencuri yang direkam, pemilik rumah, atau pencuri yang merekam, korbannya, kira-kira secara logika, kalau lapor polisi, yang mana yang benar, yang pertama, atau yang kedua, para wartawan pun serempak menjawabnya, yang pertama Bang Hotman, pencuri direkam pemilik rumah, Bang Hotman pun langsung bicara, bah, macam mana orang itu, kayak sinetron aja pandai sandiwara, berbelit-belit memutar cerita, sudah tahu salah, masih cari pembenaran, dimarahi penonton lu tahu rasa, para wartawan pun tertawa, seketika itu juga, paleo pucat wajahnya, disindir oleh Bang Hotman, dan tiba-tiba, pengacaranya Pak Leo itu, merasa tak terima, di antara mereka ada yang bilang, membalas ungkapan Bang Hotman, dengan bicara pada wartawan, oh ya rekan wartawan semuanya, jangan mau digiring oleh opini, yang tak berlandaskan hukum, ini kita bicara fakta bukan logika, kan pelakunya sudah jadi tersangka, bahkan diputuskan akan ditahan, rekan wartawan harap mengerti, Bang Hotman pun menyahutnya, nah itu yang kami permasalahkan, sudah jelas yang salah siapa, malah yang korban jadi tersangka, akan kami tuntut semua, yang bermain dari belakang ini, kalau gitu kita nanti buktikan, siapa yang salah di pengadilan, dan untuk masalah tersangka yang akan ditahan, kami semua siap jadi jaminan, akan mengajukan penangguhan, Bang Hotman dan tim lawyer rekannya, bersiap menjamin Iwan dan temannya, agar tak ditahan, tak hanya itu, Pak Mori pengusaha properti yang terkenal, tiba-tiba datang di situ, para wartawan pun melihatnya, jadi bertanya-tanya semua, ada apa memangnya, seorang pengusaha datang ke sini, dan Dela pun sama, merasa penasaran dirinya, melihat Pak Mori di dekatnya, sedang bicara pada Bang Hotman, kemudian, tak menunggu lama, Pak Mori pun berkata, mengumumkan pada semuanya, oh ya rekan wartawan yang di sini, saya Pak Mori, pengusaha properti, saya bersedia pula, akan mengajukan diri, untuk menjamin Mas Iwan dan temannya, kalau perlu, lima hotel berbintang yang saya miliki, saya jadikan jaminan pula, mendengar pengumuman tersebut, para wartawan pun terkejut, begitu halnya dengan Pak Leo, yang dibuat kaget sekali, tiba-tiba datang lagi, orang kaya berprofesi pengusaha, yang menjaminkan dirinya, para wartawan pun bertanya, ada apakah ini, begitu pula dengan Dela, dalam hatinya Dela bicara, memang siapa ya Mas Iwan ini, kan dia hanya cleaning service, tapi pengusaha properti, sampai turut menjaminnya, dan di saat itu, Dela yang berada di belakang Bang Hotman, melihat Bang Hotman menerima panggilan, terlihat itu video call dari seseorang, Bang Hotman langsung bicara, halo Tuan Muda, Ogut sudah di kantor polisi, dan ini sedang bersama Bro Iwan, serta semua tim pengacara, Dela pun samar-samar melihatnya, dan juga mendengarnya, Bang Hotman bicara dengan seseorang, saat Dela melihat itu, tiba-tiba saja, Bang Hotman mengalihkan handphonenya, ke arah belakangnya, tepat di depannya Dela, Bang Hotman pun bicara, ini Tuan Muda, pengacara pertama yang membantu Bro Iwan, Dela pun terkejut sekali, seorang pria di depannya, ada di layar handphone, ditunjukkan oleh Bang Hotman, dipanggil Tuan Muda pula, Dela pun tak mengenalnya, dan Kensin pun bicara, terima kasih ya mbak, sudah membantu teman saya, pasti mbak ini temannya Rena, salam kenal ya, nama saya Kensin, Kensin tersenyum, Dela pun melihatnya, sepertinya cowok ini, berada di luar negeri, terlihat dari pemandangan di belakangnya, dan Dela pun menjawabnya, sama-sama mas, saya juga senang mengenal anda, Kensin pun lalu bicara, kalau gitu nitip salam ya mbak, kembah Rena temannya, saat itu Kensin sendiri, karena Kauri lagi membeli roti, dan Dela menjawabnya, dengan tersenyum dan menghiakan, kemudian Kensin bicara dengan Iwan, Iwan pun mundur ke belakang, agak menghindar dari keramaian, di saat itu Agus temannya, malah diwawancara wartawan, jadinya, Agus yang masuk berita, wajahnya pun terekam kamera, secara langsung masuk di TV, dan Dela sendiri, di waktu itu juga, Dela pun sangat penasaran, akan pria yang baru bicara dengannya, yang ternyata dialah orangnya, yang mengundang banyak pengacara terkenal, bahkan pengusaha kaya pun datang, Dela pun bertanya-tanya, siapa temannya Rena itu, sampai Bang Hotman, memanggilnya Tuan Muda, Dela pun berpikir, belum mengerti jawabnya, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode, berikutnya, terima kasih, jangan lupa ya guys, untuk kelembutan ceritanya, ada di channel, Story Kauri, subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, selamat menikmati, 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 Terima kasih.